Piala Asia U23 Timnas Indonesia tetap diyakini bisa bersaing apalagi dengan sekuat mewah yang mereka bawa ke Qatar sekarang. Hal tersebut memantik beragam komentar dari orang Vietnam juga yang turut menyeroti kiprah Timnas Indonesia di Piala Asia U23 nanti. Beberapa tahun lagi Indonesia akan mengambil alih ke lebar cap dan menjadi pemain naturalisasi di turnamen ini, bukan? Vietnam bermain sepak bola dengan Belanda, bukan Indonesia. Lantas kenapa tim Belanda palsu tidak bisa mencuadai Piala AFF? Orang Indonesia tidak bisa bermain sepak bola, sehingga mereka harus merekrut pemain Belanda untuk bermain sepak bola. Saya kira Vietnam kalah karena banyak yang dinaturalisasi. Vietnam saat ini punya level yang lebih rendah, gaya bermain yang lebih buruk, dan orang-orang yang lebih miskin. Jadi kita harus menerimanya. Bahwa 10 pemain Indonesia untuk bermain melawan Vietnam untuk melihat apakah mereka bisa menang? Apa maksudnya kamu tidak mengerti? Pernahkah kamu melihat apa yang diberitakan di surat kabar 24H? Tim Nas Indonesia, 8 pemain naturalisasi Belanda, 1 pemain naturalisasi Belgia, 1 penyegah gawang Indonesia. Tidak mengerti? Untuk bisa dinaturalisasi setidaknya kakek dan neneknya harus asli Indonesia, bukan sembarang orang yang ingin dinaturalisasi. Huh. Lelaki yang bukan asal Indonesia harus tinggal dan bekerja di sana selama 5 tahun untuk bisa menjadi warga negara naturalisasi. Tim U23 Indonesia juga kuat. Pastinya tahun ini mereka akan membuat sejarah. Satu grup dengan Qatar tuan rumah, Australia, Jordania, jadi Indonesia mau ke arah mana? Qatar, Australia, dan Jordania siap memberikan Indonesia bawang bombay. Naturalisasi secara umum tidak bisa dibandingkan dengan Qatar dan Australia. Jika Indonesia membuat sejarah, aku turut berbahagia untuk kalian, kami tidak egois. Mereka, tim nasi Indonesia, berada di level lain. Orang-orang yang baru saja menang melawan Vietnam, semuanya adalah pemain U22. Pujilah bahwa Sintayong adalah yang terbaik. Melihat Vietnam kalah 3 pertandingan berturut-turut membuat saya bersorak. Thailand masih kurang percaya, tapi Indonesia, saya kira itu hanya mimpi. Thailand sekitar 25% lolos, tapi Indonesia 5% sudah sedikit berakhir. Tim nasi U23 bukan naturalisasi, tapi targetnya tinggi banget, Sin. Katakanlah lolos dari babak penyisihan grup. Namun di grup B sudah menunggu Jepang dan Korea. Di babak perempat final, tahun ini setiap tim sudah mempersiapkan kekuatan terkuatnya untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade. Tidak mudah bagi Indonesia. Tim nasi Indonesia yang baru mengalahkan Vietnam Senior adalah tim nasi U22 Indonesia. Tim nasi Indonesia U23 jauh lebih kuat dari Vietnam, jadi tidak ada salahnya mencapai tujuan tersebut. Setidaknya apa yang dilakukannya bisa dianggap ambisius. Saya hanya berbicara, tetapi saya rasa saya tidak bisa berbuat apa-apa mendukung Thailand dan Indonesia. Jujur saja, jangan remehkan Indonesia. Ia sedang berubah baik kualitas maupun kuantitasnya. Menurutku Indonesia cukup percaya diri dan menganggap mengalahkan tim lemah seperti Vietnam sudah cukup untuk lolos ke Asia. Sampai jumpa di video selanjutnya.